Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin herlina share lagi kegiatan aku di pagi hari nih setelah masak aku tuh mau nyuci piring ya sekarang tuh cuciannya banyak sekali sebelum aku bantuin paksu untuk melester dapur ya aku mau bantuin paksu gitu sambil cerita ya teman-teman pembangunan dapur aku Oke teman-teman sebelum ke videonya aku mau sapa-sapa dulu teman-teman semua nih apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segal urusannya amin amin ya robal alamin dan ini aku lagi angkatin jemuran dulu ya karena cuacanya udah gerimis gitu ini aku angkatin pukul 10 gitu ya temen-temen aku udah angkat dulu karena takut keujanan dan ini ini lanjut aku lagi mau bantuin paksu untuk bantuin gitu ya temen-temen ngangkatin adukan atau apa gitu ya temen-temen oh ya temen-temen aku juga mau ngucapin ya terima kasih banyak yang udah mau ngeklik video aku yang udah nge-share video aku yang udah nge-like dan udah nge-subscribe terima kasih banyak ya temen-temen semoga kebaikan temen-temen semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang lebih berlipat ganda ya temen-temen amin dan ini lanjut ke video ya temen-temen aku mau cerita ya temen-temen pembangunan dapur dan rumah aku aku tuh bikin rumah tuh serba ngedadak gitu ya temen-temen aku nggak punya maksudnya aku punya bekal tuh sedikit banget modal bahan-bahan aja ya dulu aku paksu tuh udah rajin gitu nyimpen barang-barang di material dan pas bangun tuh aku sempet pinjam sini sana sini sih sama saudara alhamdulillah alhamdulillah banyak yang ngasih pinjeman gitu tapi bangun rumahnya tuh nggak ada dapurnya ya temen-temen cuma kotak gitu kamar dua dan ruang yang ngegemblang gitu ya temen-temen mungkin suka lihat ya video aku aku nyekatnya tuh pake lemari gitu untuk ruang ruang meja makan aku dan pas dapur tuh nggak ada ya temen-temen waktu dulunya pas udah aku punya uang lagi gitu paksu yang bangun dapur jadi aku bangun dapur tuh bener-bener sendiri ya nggak pakai tukang nggak pakai arsitek apalagi ya temen-temen kalau bangun rumah aku aku panggil tukang gitu ya karena bangunan rumah aku tuh di dak gitu ya temen-temen dan untuk dapur bener-bener real gitu ya paksu dan aku yang bangun mulai dari ceker ayam pasang batu lanjut pasang batak dan kamar mandi tuh aku yang pengen banget ya dulu ngebet gitu pengen punya kamar mandi jadi kamar mandi tuh udah bagus gitu ya menurut aku udah beres gitu jadi aku bangun dapur tuh nyicil banget ya temen-temen aku bangun dulu kamar mandi dan udah beres gitu udah lengkap ada WC udah bikin sepiteng dan sepiteng tuh ada di dalam rumah ya ini dibawah troli ini aku bikinnya dan tinggal yang buat nyuci pakaian aja ya yang belum rapih sama dapur aku ini dan disini tuh ada tungku ya temen-temen nanti kalau udah rapih udah pakai pelapon udah aku mau cat nanti si tungkunya aku mau keluarin aja ya temen-temen karena pasti nanti hitam-hitam gitu ya di tembok-tembok mungkin aku mau pasang di luar gitu ya bikin bikin tempat gitu sedikit buat tungku karena aku masih membutuhkan tungku ya temen-temen untuk apa gitu keperluan nanti dan ini yang bangun dapur aku nih aku mester sendiri ya paksu gitu sendirian aku bantuin gitu ya angkatin adukan atau di paksu suka manggil gitu ambilin ini itu cita-cita aku pengen punya dapur yang minimalis gitu ya temen-temen semoga aja doa aku tercapai gitu terwujudnya sama Allah dikabulin gitu amin amin ya rabbal alamin doain ya temen-temen dan ini ceritanya udah segini dulu ya paksu mengerjakannya karena nanti dilanjutin besoknya lagi oke temen-temen sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe jangan lupa juga ya share ke tab komunitas atau media sosial temen-temen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye